Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan sabu seberat 1,5 kg dan 1.729 butir pil ekstasi. Memusnahan dilakukan dengan melarutkan narkoba tersebut ke dalam air bercampur deterjen, kemudian di blender dan dibuang ke saluran air. Narkoba itu merupakan hasil sitaan dari operasi yang dilakukan polisi pada Mei 2024 dengan 13 laporan dan 23 tersangka yang merupakan kurir dan pengedar. Puluhan tersangka ditangkap di lima wilayah di Sumsel, masing-masing Palembang, Muba, Banyu Asin, Muara Enim, dan Oku Timur. Polisi masih menyelidiki jaringan para tersangka termasuk asal narkoba tersebut. Untuk barang buktinya sabu sebanyak 1.619,49 gram, ekstasi sebanyak 1.796 butir. Untuk TKP ini ada di Palembang, ada 4, Kabupaten Muba, itu ada 4, Muara Enim ada 1, Oku Timur ada 1. Perannya sendiri bang? Kurir semua atau sebenarnya? Ya, untuk perannya sendiri ada yang kurir, ada dia yang sebagai penjual. 23 tersangka kini masih diperiksa dan ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukumnya. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.